Halo, salam sehat ya mam, selamat pagi nyonya, aku bahagia, empat, baik, saya akan menjawab nih ini terkait mengenai obat penguat kandungan ya Bu, saya 8 minggu tapi dokter SPOG saya gak ngerecepin apa-apa tuh, saya cuma minum asam folat ya maksudnya ya, asam folat aja Sekarang saya gak naksumakan bu, baiknya gimana, baik, jadi sesuai penjelasan saya kemarin ya, jadi untuk resep ya mengenai penguat kandungan itu hanya diberikan oleh dokter spesialis dengan atas indikasi Nah, bila mana menurut dokter spesialis berdasarkan hasil pemeriksaan masih kategori, dikategorikan kandungannya masih kuat ya gak perlu dikasih Gak perlu dikasih penguat kandungan mam sih ya, karena itu memang ada efek sampingnya juga ya, dari obat penguat kandungan itu Nah, kenapa dikasih asam folat, baik, untuk asam folat itu untuk masa pertumbuhan janin ya mam Di usia trimeter 1, mam harus wajib mengkonsumsi asam folat, tidak hanya tablet kapsul yang diminum ya, melainkan juga makanan-makanan yang harus mengkonsumsi Apa saja buah-buah yang mengandung asam folat, apa saja untuk makanan sayur-sayuran yang mengandung asam folat Nah, seperti itu ya, jadi tidak hanya untuk kapsul saja ya, karena itu mempengaruhi sekali untuk pertumbuhan si janin di trimester pertama kedua ini ya Asam folat itu penting sekali Terus kenapa mam saya gak naksumakan bu, ya baik, untuk kehamilan pertama itu biasanya memang efek dari mual ya, atau hemesis ya, hemesis faktor mual ya, karena kenaikan asam lambung ya, itu memang terjadi Ya itu tadi, adanya pergangan dari ligamen ya, ligamen jaringan ikat pada rahimnya, itu yang menyebabkan mam seakan sering mual Nah, itu nanti yang menyebabkan mam susah atau gak naksumakan, apa solusinya ya, sebelum mam makan ya, bisa mengkonsumsi air hangat ya Kemudian hidari minum-minuman yang mengandung KPN juga, terus jangan mengkonsumsi alkohol, terus mam susah mengkonsumsi makanan-makanan sedikit, tapi sering ya Sedikit-sedikit, tapi sering, jadi jangan terlalu makan terlalu banyak dulu porsinya ya, sedikit-sedikit aja, asal sering, terus dimulai dulu untuk makanan-makanan yang mulai lunak Oke, yang tidak berminyak, yang tidak mengandung santan dulu, juga gak apa-apa ya Nah, ini kalau sudah mulai hilang, seperti asal-asal mualnya ya, mungkin manusia akan normal lagi nih, untuk makan secara alami yang biasanya gitu, sebelum hamil Nanti gak enak aja gitu loh mam, nanti untuk badan ini, kalau trimester pertama ya, mulai awal kandungan kehamilan itu memang harus adaptasi dulu Ya, gitu ya, jadi maklum aja gak apa-apa, ini normal normal aja Yang penting ketika mam mengalami flek pada masa 8 minggu, kok tidak dikasih untuk penguat, mungkin fleknya masih ada keringan ya, mungkin bercah-bercah Nah, mam hanya bisa melakukan bed rest dulu Oke, bed rest dulu, minum vitamin tepat waktu, makanan-makanan yang mengandung asam flek juga Terus, jangan lupa istirahat ya, oke, tidak banyak pikiran seperti sejaman ya Oke, baik, semoga bermanfaat Sehat-sehat selalu ya, mams, bye